Pelajaran kelima, Kain dan Habel Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Kain anak pertama dan Habel adalah adiknya. Kain bekerja sebagai seorang petani, sedang Habel bekerja sebagai seorang gembala ternak. Pada suatu hari, mereka berdua mempersembahkan korban kepada Allah. Habel mempersembahkan domba yang terbaik kepada Allah. Habel memberi dengan hati yang ikhlas, dan persembahannya diterima oleh Allah. Kain mempersembahkan buah-buah yang busuk kepada Allah. Persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, karena Kain memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Kain iri hati kepada Habel, karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Kain kemudian membunuh Habel. Allah memberi hukuman kepada Kain sebagai seorang penggembara. Iri hati dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Allah tidak mau kita bersikap iri hati kepada siapapun, baik kepada saudara sendiri maupun kepada teman.